Intro Untuk mendalami isu ini, kami bergabung dengan Scott Bennett, pengamat politik dan mantan ahli perang psikologis di tentara nasional Amerika Serikat di San Francisco. Terima kasih telah bergabung. Bagaimana pandangan Anda tentang pernyataan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman yang membela Saudi dan mengatakan bahwa Iran berupaya untuk melemahkan Saudi? Ini tentunya membuktikan bahwa Saudi dan rezim Zionis Israel mempunyai operasi bersama, sebuah perang psikologis berskala besar yang mereka lancarkan bersama terhadap Iran. Mereka berusaha untuk memecah belah dan menaklukkan. Mereka berusaha untuk menjalankan proyek Israel Raya dengan memperbesar pengaruh Israel terhadap kawasan sekitarnya. Tapi kita tahu Saudi selama ini mengirimkan teroris salafi wahabi takfiri ke Libya, ke Suriah. Kita ada agen-agen intelijen Amerika Serikat yang menyaksikan wartawan Al-Jazeera dan Al-Arabiyah bersama dengan para pemberontak yang memperkosa, menjarah, dan memutilasi rakyat Libya. Kita juga melihat orang Amerika seperti John McCain dan Lindsey Graham, pejabat yang dibayar 10 juta dolar agar dapat difoto bersama para pemberontak di Libya, contohnya. Dan bukti-bukti sudah sangat banyak. Saya kira inilah kenapa Israel dan Arab Saudi sangat giat dalam upaya mereka untuk mengalihkan perhatian publik dari semua fakta ini. Semua jejak berdarah yang menuju ke Arab Saudi dan Israel. Dan negara-negara Eropa saya kira akan menjadi negara-negara yang pertama yang akan mengecam Arab Saudi secara terbuka dan mulai menjauh darinya. Dan saya kira sebaiknya Amerika Serikat juga melakukan itu. Jadi Scott, di saat ini ketika Iran bicara tentang adanya koordinasi antara Israel dan Arab Saudi, tentunya sekarang menjadi jelas, bukan? Kita sudah melihat koordinasi dengan perbekalan militer dan medis yang diberikan oleh Israel. Partai likutnya Netanyahu telah memberikan bantuan dan perlindungan kepada para Wahabi di Suriah yang masuk untuk melemahkan Presiden Bashar al-Assad dan menghancurkan rakyat Suriah. Saudi dan Qatar selama ini mendanai kebanyakan dari para takfiri ini untuk masuk ke Libya dan Suriah, mempersenjatai mereka. Sayangnya Inggris dan Amerika Serikat telah menjual jiwa mereka untuk uang dan minyak. Dan itu adalah pertimbangan geopolitik yang lebih besar, yaitu bahwa Amerika Serikat sangat takut dolarnya akan runtuh. Jadi atas alasan itu mereka menopang Arab Saudi. Tapi rakyat Amerika dan saya kira rakyat Eropa juga menyadari bahwa ideologi Salafi Wahabi adalah musuh dari semua nilai peradaban Barat. Jadi bagaimana Anda bisa menjadi penolong, berteman dengan Wahabi Arab Saudi, sedangkan mereka ingin membuat Anda tunduk di bawah agama Wahabi atau membunuh Anda atau memperbudak Anda. Menurut saya, Terima kasih. selamat menikmati